Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh di video kali ini saya akan membuat puding tape ketan puding lapis tape ketan nah pertama-tama di sini ya ini yang bahan A ini dimasak dulu nah pertama siapkan saya pakai ini ya enggak punya tetakan agar-agar yang ada bentuk-bentuknya gitu jadi saya pakai ini ini dicuci dibasahin dulu cuci bersih lalu ini ada gula pasir 2 sendok makan masukkan ke sini ada rambut lalu agar-agar agar-agar saya pakai setengah bungkus ya kalau di Indo ini saya timbang eh 3gram tiga setengah gram nah ini tepung maizena enam gram atau setengah sendok makan nah masukkan air air 200 sisi kita aduk dulu eh tapi salah ya itu biasanya tepung sama tepung maizena sama agar-agar sama gula diaduk dulu dalam keadaan kering itu diaduk dulu supaya tidak menggumpal lalu masukkan air nah ini kita masak ya oh ya ini 100 gram ya tepung eh tape ketannya saya bikin sendiri itu ada videonya tapi ketan sama sih punya Taiwan punya cuman sama rasanya dengan Indo nah ini kita nyanyakan api aduk terus sampai mendidih nah ini sudah mendidih ya aja mengental begini matikan api tapi tetap diaduk StartGet biar uapnya berkurang kemudian kita masukkan tape ketan nah lalu masukkan di cetakan nah ini kita singkirkan dulu biarkan dingin kita membuat bahan yang B yang kedua ini untuk bahan kedua 2 sendok makan gula pasir dan 1 sendok makan tepung maizena atau 10 gram nah disini 1 saset agar-agar yang tanpa rasa dan warna disini saya menggunakan 150 gram tape ketan dan 400 cc susu cair susu segar dan 40 gram atau 1 saset susu kental manis oke kita campur kalau tadi saya yang pertama agak lupa ya usahakan kalau mencampur mau masak agar-agar gula bahan yang kering-kering dulu dicampur menjadi satu lalu diaduk supaya tidak menggumpal nah ini diaduk dulu nah ini diaduk dulu susu kental manis eh susu kental manis dan susu cair pun boleh ya susu kental manis susu kental manis susu kental manis nyalakan api api sedang saja nah ini terus diaduk hingga mendidih ya jika tidak ada susu cair susu segar bisa diganti santan ya menurut selera masing-masing saya tidak ada santan kebetulan jadi saya pakai susu cair saya didihkan dulu untuk menyingkat videonya ini sudah mulai mendidih nah ini sudah mendidih meskipun sudah mendidih ini matikan api ya api matikan tapi tetap diaduk seperti tadi seperti yang yang pertama biar itu uapnya berkurang nah setelah uapnya agak berkurang kita tambahkan tape ketannya aduk rata lalu kita tuang adonan ke adonan yang pertama di atasnya lalu kita tuang hingga habis nah ini kita singkirkan dulu tunggu dia dingin lalu kita membuat adonan yang ketiga atau yang C ya ini yang bahan ketiga disini ada pakai 4 telur 4 kuning telur dan 4 putih telur jadi 4 putih telur itu kuning dan putihnya dipisahin dan ini ada 450 cc susu segar dan ini ada 200 gram gula gula merah atau gula hitam atau gula terserah gula jawa juga boleh gula aren juga boleh saya adanya ini gula merahnya di Taiwan dan ini 1 saset agar-agar tanpa warna dan rasa disini ada vanili 2 gram nah sekarang kita mixer dulu putih telur dan vanilinya hingga kaku saya mixer dulu ya disingkirkan dulu mixer kecepatan tinggi masukkan vanili masukkan vanili terus berlejutan terus berguna 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 menyebab bergerak tinggi berguna 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 nah hingga seperti ini jika dituang tidak tumpah jika pancinya dibalik tidak tumpah dari kaku begitu ya Oke kita singkirkan dulu yang ini lalu kita campurkan sambil jalan-jalan gula sedikit aja dulu kita campur dengan agar-agar ini gula merah ya seperti ini kita campur dulu lalu kita masukkan ke dalam panci akan dimasak ya masukkan semua gula masukkan susu aduk rata nah lalu kuning telur kuningnya telur tadi dikocok lepas lalu masukkan ke dalam adonan eh ke dalam agar-agar ini ya kita aduk rata ini boleh ditambahkan pandan tapi saya tidak punya pandan dan susu susu cair bisa ditambah ganti dengan santan lebih enak eh yang adonan ini ya yang adonan terakhir ini lebih enaknya pakai santan oke sekarang kita masak dulu nyalakan api api kecil cenderung 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 kecil nah kita aduk perlahan-lahan sampai dia mendidih aduk terus ya kita aduk hingga mendidih nah ini mulai mendidih ini sudah mendidih maksud saya nah ini masak dulu kira-kira satu menit ya satu menit lalu matikan api tetap diaduk supaya uapnya berkurang dan tidak ada busa-busa itu kita aduk dulu nah setelah ini kita angkat lalu panas-panas begini kita mixer lagi telur putihnya ini sambil dimasukin sedikit-sedikit terima kasih selamat menikmati selamat menikmati masukkan ke adonan yang tadi karakter yang pertama yang kedua nah biarkan dingin setelah selesai begini kita biarkan dingin kira-kira 1 hingga 2 jam lalu masukkan kulkas baru kita potong baru bisa dipotong oke kita tunggu hingga dingin nah setelah 2 jam dan saya sudah masukkan kulkas jadinya seperti ini oke selamat mencoba wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh